Intro Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana, saya adalah seorang apoteker Video kali ini, ini berfungsi untuk melanjutkan video sebelumnya Apabila kalian-kalian semua belum menonton video sebelumnya, maka bisa di klik disini atau disini Jadi video sebelumnya itu kita melakukan percobaan yang sama Cuma disini ada perbedaannya Jadi percobaan ini itu fungsinya untuk melihat fungsi dari biogas sendiri apakah sesuai dengan klaimnya atau tidak Karena klaimnya dia bisa membantu untuk memberikan energi yang negatif Kemudian bisa untuk membantu sel-sel tubuh menjadi lebih baik atau lebih bekerja, lebih optimal Jadi yang berbeda hari ini adalah setiap aquarium disini memiliki filter Filter disini itu fungsinya untuk memberikan oksigen ke dalam air Sehingga ikan-ikan ini dapat mendapatkan oksigen yang cukup Kalau yang sebelumnya itu gak ada filternya, jadi dia gak ada oksigennya Jadi yang pertama ini disini adalah air hasil dari aliran di bioglas dan ada senter bioglas Kemudian ada filternya yang pasti Kemudian yang kedua ini ada air bioglas, air hasil dari aliran bioglas namun tidak ada senternya Kemudian yang ketiga ini ada air biasa aja, jadi gak ada bioglas, gak ada aliran bioglas dan gak ada senter Kemudian yang keempat ini ada senter bioglas aja tanpa ada aliran bioglas Jadi selama beberapa hari ke depan ini akan dilakukan percobaan seperti ini Jadi ini senternya tetap nyala, kemudian ini tetap terus mengalir Jadi setelah beberapa waktu lagi, mungkin sekitar satu minggu lah kita akan lihat hasilnya Nah nanti hasilnya itu bagaimana apakah benar bioglas bisa membantu ikan-ikan ini bertahan hidup lebih lama Atau lebih sehat dibandingkan dengan ikan-ikan yang tanpa bioglas gitu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton